Intro Salah seorang tokoh POC paling dikenal adalah Yan Peterson Kun Biasa disingkat JP Kun Lagi-lagi masyarakat kita mempunyai sebutan khusus kepada Kun Yakni Murjang Kun Kun dikenal sebagai gubernur jenderal POC Yang keempat dan keenam Ia berkuasa pada tahun 1619 sampai 1623 Dilanjutkan pada tahun 1627 sampai 1629 Amir berjalan meliput makam Yan Peterson Kun Silahkan disimak videonya sampai habis Kun lahir pada tanggal 8 Januari 1587 di Belanda Dan meninggal pada tanggal 21 September 1629 di Batapia Dalam usia 42 tahun Kemungkinan besar ia meninggal karena wabah kolera Penyakit ia lagi marak saat itu di Batapia Yang menjadi pertanyaan dimanakah makam Kun Maklum waktu itu ia memiliki jabatan tinggi di POC Pasti makamnya akan istimewa Ada pendapat Kun dimakamkan di Staduis atau Balai Kota Sekarang menjadi museum sejarah Jakarta Museum sejarah Jakarta berada di kawasan kota tua Jakarta Tepatnya di Taman Patahila Dikabarkan pada tahun 1634 Makam Kun dipindahkan dari Staduis ke Kruiskirk atau Gereja Salib Nah di dekat museum sejarah Jakarta Masih di kawasan kota tua Jakarta Ada museum wayang Bila kita masuk ke dalam museum Pada bagian belakang ada sebuah taman yang tenang Pada dinding sebelah kanan menempel sebuah prasasti batu Untuk mengenang sejumlah pejabat tinggi POC yang dimakamkan di sini Prasasti itu ditulis dalam bahasa Belanda kuno Terjemahannya demikian Pada tempat ini berdirilah Gereja Belanda Lama atau Gereja Salib Dari tahun 1640 sampai 1732 Dan Gereja Belanda Baru dari tahun 1736 sampai 1808 Dalam gereja-gereja ini dan di halaman sekitarnya pemakaman Belanda Pada tahun 1634 Yang Peterson Kun pendiri kota Batapia Mendapat tempat istirahat yang terakhir Seperti juga 18 gubernur jenderal yang disebutkan di samping itu Dan sejumlah pejabat tinggi komponi Bersama banyak istri serta anggota-anggota keluarga mereka Bersama kalian Demikianlah terjemahan dari tulisan atau prasastian tertempel di dinding di museum wayang Museum wayang diresmikan pada tahun 1975 oleh gubernur DKI Jakarta waktu itu Ali Sadikin Museum berdiri di atas tanah bekas gereja Belanda lama dan gereja Belanda baru Hewken dalam buku itu menulis bahwa gedung bekas gereja itu dibeli pada tahun 1937 oleh Batapias Genonskap Dan diubah menjadi Stedelijk Museum atau Museum Kota Soal gereja menurut Hewken pernah ada Aude Hollenskerk atau gereja Belanda lama tahun 1632 sampai 1732 Newe Hollenskerk atau gereja Belanda baru dibangun pada tahun 1736 Setelah retak akibat gempa bumi pada tahun 1808 gereja itu dibongkar atas perintah Dendels Disayangkan Dendels tidak memperdulikan makam-makam di dalam dan di sekeliling gereja Dengan demikian tidak dapat dipastikan lagi makam siapa termasuk makam J.P.Kun Terima kasih telah menonton! Pada Februari hingga April 1938 Oude Koindige Dies atau Dinas Perubakala melakukan eskapasi di lokasi tersebut Ini dilakukan untuk menyelesaikan perdebatan panjang tentang letak makam KUN Yang selama bertahun-tahun tidak diketahui lagi Seorang sarjana arkeologi Universitas Indonesia Argi Pernah menelusuri makam KUN lewat referensi lama Menurut Argi ada perbedaan pendapat penomoran Mengenai letak makam KUN antara Bukestain dan Eweke Dalam catatan peti mati milik KUN terbuat dari tima Sebenarnya pada tahun 1808 Ada usulan untuk memindahkan makam dari gereja Belanda Baru Ke pemakaman baru di Museum Taman Prasasti sekarang Dalam catatan yang dibiliki oleh pastor gereja Belanda Baru KUN berada di ruang makam bernomor 163 Ketika dibuka mereka menemukan banyak kerangka yang sudah bercampur Pada saat itu sedikit ada perdebatan mengenai kerangka KUN Mungkin sekarang perlu diteliti ulang Mengingat teknologi semakin berkembang Tulang-tulang yang banyak itu perlu dipilah milik siapa Yang menarik pada saat eskapasi ditemukan makam milik Diego Fernandes Makam itu sangat istimewa Karena dulu pemerintahan POC pernah meminjam 40 ribu Rich Dollars dari Diego Dana itu diambil dari gereja Marjiker atau gereja Portugis Sion KUN memang gubernur jenderal paling populer di Batavia Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1869 Pernah mendirikan sebuah monumen dan patung KUN di lapangan banteng sekarang Namun pada masa pendudukan Jepang Tepatnya pada tanggal 7 Maret 1943 Patung dari tembaga itu dihancurkan Wang kertas bergambar KUN pernah diedarkan oleh Jepang Bank Jikal bakal Bank Indonesia Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati